Orang cowok sini lebih oke daripada cowok Dia kan awal-awal tahu kok mau ya Tapi begitu kebiasaan orang-orang ini lebih oke Ada lagi enggak yang beda kayak gitu? Lagi ya? Banyak sih seperti ini Oh iya kalau buat sepatu cewek disini pink semua Saya pusing Cari warna itu pasti ada pinknya Kalau yang buat cewek Warnanya lebih pink Kalau diindo lebih bervariasi Oke oke saya lanjutkan ya Ini implementasi analisis psikografi dalam pemasaran Ada sistem false value and lifestyle Jadi tiga self orientation Ada principle oriented Itu individu yang pilihannya banyak oleh keyakinan dan prinsipnya Kalau status oriented Itu individu yang pilihannya banyak dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, maupun pendapat orang lain Jadi kan biar dilihat statusnya seperti apa Berdasarkan pendapat orang lain Sama yang ketiga action oriented itu menyukai aktivitas fisik Menyukai aktivitas fisik Suka berpetualang atau olahraga Mbak-mbak mas-mas termasuk yang mana? Ini tiga self orientation Di video tiga ada yang prinsip Berdasarkan prinsipnya Kalau status itu berdasarkan mendapat orang lain Kalau action dia suka aktivitas yang berhubungan dengan fisik Action Suka naik gunung Olahraga nah ini segmen psikografis diperaktif ini segmen psikografis dari self orientation dan resource actualizer, fulfill and believers receiver and strivers ini yang kalau apa namanya action oriented itu termasuk experience sama makers, kalau status itu itu yang achievers sama strivers jadi kan kalau statusnya dia pengen mencapai sesuatu terus kalau principle itu yang fulfill sama believers kalau yang actualizer itu sukses biasanya aktif jenderung memimpin orang lain actualizer kalau fulfill sama belief itu yang tadi principle ya kalau yang struggle yang terakhir itu hidup dalam keterbatasan yang tinggi jadi perjuangannya sangat tinggi struggle nya ini ada jis terus habis itu ada juga namanya monitor mind-based dari perjalan yang yang terakhir itu sistem yang menjadikan nilai gaya hidup dan motivasi sebagai dasar untuk menjelaskan mengapa seseorang berlaku sedemikian rupa jadi kan perilaku ini terbentuk karena ada nilai-nilai yang kita yakini biasanya kan ada hidup motivasi sama pengaruh orang lain dengan membentuk keperibadian kita peribadian tercermin dari perilaku kita setiap ini core value nya ada materialisme orientasi teknologi nilai kelarga konservatisme seni dan teknisme traksi sosial dan tingkat aktivitas poinnya kepribadian perilaku terus apa itu masih hubungan satu sama lain ya nah ini ini kalau ini kayak gimana caranya dia apa pengen tahu kayak penelitian cara menggali datanya ini ini menurut ini monitor mind-based yang kalau ini salah satu caranya ada 8 segment macam-macamnya ada juga analisis geodemografis ini didasarkan pada pemikiran bahwa manusia dengan kesamaan pada latar belakang perspektif dan sebagainya secara lainnya akan saling berdekatan satu sama lain ya biasanya kalau kita mbak-mbak punya kelompok nggak maksudnya ikut kelompok hobi yang sama nah itu kan karena ada kesamaan hobi makanya membentuk kelompok misalnya saya sama mbak ya ini sama-sama seneng nilan jadi kayak bikin kelompok pecinta senilan kayak gitu lah itu biasanya orang cenderung akan berkelompok dengan orang yang memiliki sesuatu yang sama iya misalnya misalnya ada mbak-mbak ikut kegiatan apa ada kegiatan kelompok apa enggak mas-mas hobinya ngapain misalnya hobinya fotografi ikut kelompok fotografi itu kan sama-sama orang pecinta fotografi jadi jadi memang orang cenderung ikut kelompok yang sukanya sama ini kalau misalnya berbeda ya paling cuma segedar berteman tapi ada juga sih orang yang berteman baik tapi sifatnya berpola belakang juga tidak tergantung oke terus ini gaya hidup dan pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis seperti itu sekali tapi ada juga yang misalnya dari sisi misalnya dari sisi keuangan dia sebenarnya nggak mampu tapi pengennya pengen diakui misalnya jadi istilahnya ngoyo beli barang-barang yang mahal terus sampai kayak gitu juga ada tipe orang yang tidak gitu dan rata-rata orang lebih sesuai sama apa yang mereka punya dan terus ini segmen ada juga global scan segmennya seperti tadi stiffer pressure adapter oke misalnya ada yang mau ditanyakan kalau untuk kegiatan belajar yang keempat itu lebih kayak gimana kita meneliti kelompok konsumen kok dari gaya hidupnya seperti apa ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan belajar empat ya kegiatan belajar empat modul empat ini materinya perilaku konsumen hulu konsumen 9 modul tapi 1 modul sebanyak iya dicatat ya jambah istilah-istilahnya ini lebih banyak dari pemasaran jasa nama-nama orang nama-nama orang saya lebih cepat ngapalin gitu nama orang ini punya teori ini itu lebih seneng sama saya keutur ngapang-ngapas gitu udah kesulitan dicatatin aja biar gampang bikin mini rangkuman mini rangkuman itu dengan tiap teori kan ada pencetusnya siapa tau dirangkung dicatat kalian pencetusnya siapa gampang nanti sungut-sungut aja ada satu bulan ujiannya awal November kan biasanya dicicil dari selarang ini boleh menutup ke sini ini pantulan dicicil di semua oke soalnya apa ya ujian tuh yang paling menentuin maksudnya kayak misalnya dari saya saya misalnya ngasih nilai bagus dari tutor tapi begitu ujiannya jelek di bawah 30 sudah hilang nilai dari saya nggak bisa bantu jadi ujian juga penting terima kasih terima kasih terima kasih